Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang uji c-square dengan menggunakan analisis continuity correction nah video ini merupakan video part ketiga dalam uji c-square namun menggunakan tabel dua kali dua nah sebelum saya melakukan praktek di program SPSS alangkah baiknya kawan kan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam continuity correction continuity correction bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar dua kelompok sampel independen continuity correction digunakan untuk tabel dua kali dua continuity correction digunakan jika tidak ada sel yang mempunyai nilai expected count kurang dari lima skala data yang digunakan dalam continuity correction adalah data kategorik yaitu data nominal dan data ordinal continuity correction merupakan bagian dari statistik non parametrik maka tidak memerlukan asumsi normalitas data Hai baik selanjutnya disini saya memiliki contoh kasus dimana seorang peneliti ingin mengetahui hubungan mahasiswa yang lulus dari Universitas dengan perusahaan sebagai tempat bekerjanya dimana dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel Universitas dan variabel perusahaan untuk variabel Universitas terdapat dua kategorisasi data yaitu negeri dan swasta sedangkan untuk variabel perusahaan ada dua kategorisasi data juga yaitu BUMN dan swasta dengan menggunakan hipotesis penelitian sebagai berikut yang pertama H0 ada hubungan secara signifikan antara Universitas dengan perusahaan dan menggunakan tingkat kepercayaan statistik atau alpha sebesar 0,05 baik selanjutnya saya akan menuju ke program SPSS disini SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 16 ya kawankan semua untuk pengisian yang yang pertama saya sarankan kawankan semua bisa mengisi pada pack variabel view nah di pack variabel view ini sudah saya isi disini ada dua variabel yaitu variabel Universitas dan variabel perusahaan untuk variabel Universitas ada dua kategorisasi data yaitu kode 1 untuk negeri kode 2 untuk swasta sedangkan untuk variabel perusahaan ada dua kategorisasi data juga untuk BUMN memiliki kode 1 dan swasta memiliki kode 2 nah apabila pengisian pada pack variabel view sudah selesai kawankan semua bisa menuju ke pack data view di pack data view ini datanya sudah saya input disini ada 80 data yang artinya ada 80 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini nah langsung saja saya akan melakukan analisis data untuk menjawab hipotesis peneliti caranya kita bisa pilih analis lalu pilih deskriptif statistik lalu pilih cross tab nah disini muncul kotak dialog ya kawankan semua untuk variabel Universitas kita taruh ke kolom row sedangkan perusahaan kita taruh ke kolom lalu pilih statistik kita checklist pada C square dan risk lalu pilih continue selanjutnya pilih sales kita checklist pada expected dan row lalu pilih continue dan yang yang terakhir kita bisa pilih oke baik disini untuk output SPSS nya sudah keluar ya kawankan semua disini ada output cross tab nah di output cross tab ini terdapat empat tabel yaitu tabel cash processing summary tabel cross tabulation tabel C square test dan tabel risk estimate nah sebelum kita menginterpretasi keempat tabel ini alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang dasar pengambilan keputusan untuk uji C square dengan tabel dua kali dua yang pertama jika nilai asimsic to see dead lebih kecil dari kosong koma kosong lima maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan yang artinya h0 diterima dan h1 ditolak dan yang kedua jika nilai asimsic to see dead lebih besar dari kosong koma kosong lima maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan yang artinya h1 diterima dan h0 ditolak nah setelah kita mengetahui tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji C square dengan tabel dua kali dua selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk output cross tab untuk tabel yang pertama yaitu tabel cash processing summary pada kolom valid terdapat n sebesar 80 yang artinya ada 80 data yang terinput sedangkan di kolom missing ada n sebanyak nol atau tidak ada missing data nah selanjutnya untuk output prestabilisian interpretasinya bisa di file PDF saja untuk tabel prestabilisian kawan-kawan bisa fokus pada nilai expected count untuk mahasiswa yang lulus dari Universitas Negeri dan bekerja di perusahaan BUMN memiliki nilai expected count sebesar 19,5 sedangkan yang bekerja di perusahaan swasta memiliki nilai expected count sebesar 18,5 sedangkan mahasiswa yang lulus dari Universitas swasta dan bekerja di perusahaan BUMN memiliki nilai expected count sebesar 21,5 dan yang bekerja di perusahaan swasta memiliki nilai expected count sebesar 20,5 untuk analisis outputnya tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan atau expected count kurang dari 5 maka untuk menjawab hipotesis dalam cross tab C square test dengan tabel 2x2 menggunakan continuity correction nah selanjutnya untuk output C square test atau tabel C square test pada tabel ini kawan-kawan semua bisa fokus pada kalimat yang berada di bawah tabel yang pertama yang pertama null cell have expected count less than 5 maka bisa diartikan tidak ada sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 5 maka untuk menjawab hipotesis peneliti menggunakan continuity correction sedangkan kalimat kedua memiliki keterangan computed only for 2x2 table nah pada tabel C square test kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai asimsic to see dead pada continuity correction nilai asimsic to see dead continuity correction sebesar 0,024 nah disini 0,024 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan universitas dengan perusahaan atau H0 diterima nah selanjutnya untuk tabel risk estimate kawan-kawan semua bisa fokus pada value ODD ratio dimana value yang didapat sebesar 3,125 maka bisa diartikan mahasiswa yang lulus dari universitas negeri memiliki peluang 3x dari mahasiswa yang lulus dari universitas swasta untuk bekerja di BUMN atau perusahaan negeri ya kurasa cukup sekian penjelasan tentang uji C square test dengan analisis continuity correction apabila kawan-kawan semua masih bingung beri hal analisis continuity correction kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati